Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para mahasiswa dan mahasiswi sekalian Marilah kita lanjutkan pada pertemuan ke-12 Modul ke-12 Juga video pembelajaran ke-12 Serta diskusi ke-12 pada pertemuan kali ini Dengan insyaallah akan mengambil Tema yaitu atau topik Pemberantasan korupsi di Indonesia Pada mata kuliah Pancasila dan keluarga negaraan Tuang lingkup pembahasan Ada tiga Yang pertama adalah pengertian korupsi Dan pengertian integritas Yang kedua nilai dan prinsip anti-korupsi Yang ketiga adalah sejarah korupsi Dan pemberantasan korupsi di Indonesia Mari kita mulai dengan membaca Bismillah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Para mahasiswa dan mahasiswi sekalian Yang pertama apa itu pengertian korupsi Secara etymologi Korupsi itu dari bahasa latin Yaitu Corumpere Corruptio Atau Corruptus Dari bahasa latin disebut Diadopsi oleh beberapa bangsa di dunia Beberapa bangsa di dunia memiliki istilah tersendiri Mengenai korupsi Secara etymologi dari bahasa Inggrisnya Corruption atau crap Artinya jahat, rusak, curang Dari bahasa Perancis Corruption Artinya rusak Dari bahasa Belanda Corruptie Corruptie Artinya Atau secara umum Arti korupsi ini bisa disimbulkan Yang dipakai di Indonesia juga Istilah korupsi Itu merupakan turunan Dari bahasa Belanda Korupsi Korupsi Korup itu artinya busuk Palsu Suap Dalam kamus bahasa Indonesia Tahun 1991 Korup artinya suka menerima uang sogok Menyelewengkan uang atau barang Milik perusahaan atau negara Menerima uang dengan menggunakan jabatan Untuk kepentingan pribadi Itu dalam kamus hukum tahun 2002 Korup juga artinya adalah kebejatan Ketidakjujuran Tidak bermoral Penyimpangan dari kesucian Deleksikan Diktionary Tahun 1978 Para mahasiswa dan mahasiswa sekalian Korupsi secara terminologi Ada beberapa pengertian Menurut para ahli Pertama menurut David M. Chalmers Korupsi adalah tindakan-tindakan manipulasi dan keputusan Mengenai keuangan yang membahayakan ekonomi Financial manipulation and decision injurious to the economy are often labeled corrupt Kemudian menurut J. Jason Surya Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan Untuk keuntungan pribadi The misuse of public power for private profit Halnya menurut Korupsi adalah tindakan yang meliputi penyuapan Beri-beri Pemerasan Exhaustion Dan nepotisme Sedangkan menurut Transparency international Korupsi itu adalah penyalahgunaan kekuasaan Artinya A misuse of power Kekuasaan yang dipercayakan A power that is entrust Dan keuntungan pribadi A private benefit Baik sebagai pribadi, anggota, keluarga, maupun kerabat dekat lainnya Selanjutnya kita akan beranjak pada pembahasan tentang tingkat-tingkat korupsi Tingkat korupsi itu Yang pertama adalah betrayal of trust Pengkhianatan kepercayaan Kemudian yang lebih tingginya lagi Korupsi yang kedua adalah abuse of power Penyalahgunaan kekuasaan Dan korupsi yang paling atas adalah material benefit Yaitu mendapatkan keuntungan material yang bukan haknya Melalui kekuasaan Ini tingkatan korupsi Selanjutnya Pengkhianatan terhadap kepercayaan Atau betrayal of trust Pengkhianatan merupakan bentuk korupsi yang paling sederhana Semua orang yang berkhianat atau mengkhianati kepercayaan Atau amanat yang diterimanya itu adalah dipandang sebagai koruptor Amanat dapat berupa apapun Baik materi maupun non materi Contohnya pesan Aspirasi rakyat dan sebagainya Anggota DPR yang tidak menyampaikan aspirasi rakyat Atau menggunakan aspirasi hanya untuk kepercayaan pribadi Itu adalah merupakan bentuk korupsi Apakah jika seseorang melakukan perselingkuhan Dia juga sudah melakukan korupsi Dan pantas disebut koruptor Ini yang perlu diskusi juga ya Di lebih lanjut di waktu khusus Selanjutnya adalah penyalahgunaan kekuasaan Abuse of power Abuse of power merupakan korupsi tingkat menengah Merupakan segala bentuk penyimpangan yang dilakukan melalui struktur kekuasaan Baik pada tingkat negara maupun pada lembaga-lembaga struktural lainnya Termasuk pada lembaga pendidikan Tanpa mendapatkan keuntungan materi Penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan material Atau material benefit Penyimpangan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan material Baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain Korupsi pada level ini merupakan tingkat paling membahayakan Karena melibatkan kekuasaan dan keuntungan material Ini merupakan bentuk korupsi yang paling banyak terjadi di Indonesia Kemudian unsur-unsur yang dapat menentukan sesuatu itu dapat dianggap sebagai korupsi atau tidak Yang pertama bahwa sesuatu di tindakan korupsi adalah melawan hukum Segala upaya yang melawan hukum Kemudian yang kedua adalah memperkaya diri sendiri atau orang lain Yang ketiga merugikan keuangan atau perekonomian negara Itu unsur-unsur yang dianggap sebagai korupsi Selanjutnya merugikan keuangan perekonomian negara Korupsi menghambat pembangunan dan kegiatan usaha di Indonesia Setiap kegiatan perekonomian harus melewati pintu-pintu korupsi Perkembangan kegiatan usaha terhambat Pengangguran makin banyak Harga barang dan jasa menjadi melambung Gara-gara korupsi Selanjutnya pendidikan dan kesehatan juga menjadi sangat mahal Satu hal Mengapa di Indonesia korupsi semakin sulit diberantas Walaupun sekarang masih sedang diupayakan Mudah-mudahan saja bisa mengurangi bahkan sampai melenyapkan korupsi di Indonesia Salah satu mengapa di Indonesia korupsi semakin sulit diberantas Satu karena korupsi itu sudah mendarah daging Sehingga perilaku korupsi itu sudah menjadi hal yang biasa Dan bukan lagi dianggap segi penyakit yang harus segera disembuhkan Yang kedua dengan demikian semakin sulit membedakan Mana perilaku korupsi dan mana yang bukan korupsi Dan ketiganya ibarat maling teriak maling Ini sulit membedakan atau memberantas korupsi Selanjutnya kita akan beralih kepada integritas Apa itu integritas? Kemudian manfaatnya, fungsinya, dan contohnya Integritas adalah jati diri seseorang dan merupakan lawan langsung dari kemunafika Seseorang dianggap berintegritas ketika orang tersebut memiliki karakter Dan kepribadian seperti yang disebutkan di bawah ini Yang pertama dia jujur dan bisa dipercaya Yang kedua mempunyai komitmen Yang ketiga bertanggung jawab Yang keempat menepati ucapannya Yang kelima setia Yang keenam menghargai waktu Dan yang ketujuh mempunyai prinsip Serta nilai-nilai hidup Para mahasiswa dan mahasiswa sekalian Yang berbahagia Para ahli juga mengemukakan pendapatan tentang Apa itu pengertian integritas? Apa itu integritas? Yang pertama Andres Harefa Menurut Andres Harefa Integritas merupakan tiga kunci yang dapat diamagi dengan menunjukkan sikap kejujuran Memenuhi komitmen Serta mengajarkan sesuatu dengan konsisten Sedangkan menurut Henry Claude Integritas adalah upaya yang dilakukan seseorang Untuk menjadi orang yang utuh Meskipun di setiap bagian dirinya berbeda Atau bisa diartikan sebagai orang yang terus pekerja dengan baik dan aktif Menjalankan tugasnya Sesuai apa yang sudah dilencanakan sebelumnya Menurut Ipo Santoso Integritas adalah Penyatunya perkataan Pikiran dan perbuatan Untuk melahirkan kepercayaan Yang mana integritas memiliki makna berbicara Dengan lengkap dan utuh Sedangkan pengertian integritas Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI Menurut KBBI Pengertian integritas adalah sebuah karakter Kualitas dan kondisi yang menjelaskan kesatuan dengan lengkap Berikutnya kita akan bahas tentang fungsi integritas Fungsi integritas sendiri terbagi menjadi dua Yaitu pertama adalah fungsi kognitif Dan ketiga adalah fungsi afektif Yang mana pengertian dari keduanya Satu-satu akan kita sampaikan Kita bahas Yang pertama integritas fungsinya sebagai fungsi kognitif Yaitu yang meliputi moral dan diri sendiri Integritas bermanfaat untuk memelihara moral Ahlak atau karakter seseorang Dan mendorongnya untuk memiliki pengetahuan yang luas Yang kedua fungsi afektif Fungsi afektif ini adalah fungsi yang meliputi hati nurani dan harga diri Integritas dapat dijadikan pembeda Antara dirinya dengan hewan Karena secara biologis manusia dan hewan sama-sama memiliki hati nurani Baiklah para masyarakat sekalian Apa itu manfaat dari integritas Selain memiliki fungsi Integritas juga memiliki manfaat Sebagai berikut Pertama adalah manfaat integritas secara fisik Integritas dapat membuat seseorang menjadi sehat dan bugar Dengan keadaan ini Seseorang dapat melakukan aktivitas dan pekerjaan sehari-harinya Dengan maksimal dan optimal Kemudian berikutnya manfaat integritas secara intelektual Integritas dapat mengoptimalkan kinerja otak seseorang Manfaat integritas emosional Integritas dapat membuat seseorang penuh motivasi Empati Serta rasa solidaritas yang tinggi Dalam interaksi pekerja Manfaat integritas secara spiritual Seseorang menjadi lebih bijaksana dalam mengartikan sesuatu Termasuk pengalaman hidupnya Seperti keberhasilan Dan kegagalan yang pernah dialami Kemudian manfaat integritas sosial Integritas mampu mengembangkan hubungan Antara individu maupun lingkungan masyarakat Misalnya membuat seseorang mau bekerjasama Untuk menyelesaikan tugas maupun kegiatan Yang menuntut kekompakan serta kerjasama yang baik Para mahasiswa dan mahasiswa sekalian Yang berbahagia Kita lanjutkan pembahasan Tentang anti korupsi dan integritas ini Contoh dari integritas Akan Bapak sampaikan Ada pun contoh dari integritas Melengkapi penjelasan yang sudah disampaikan di awal Pertama selalu bisa menepati janjinya Itu integritas Yang kedua tidak memiliki sifat plin-plang Tapi komitmen Teguh, utuh Kemudian yang ketiga Memiliki sebuah komitmen dan rasa tanggung jawab Ini adalah bentuk tadi ketidakpelan-pelan tadi Yang berikutnya adalah Perpegang teguh Pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang diakini Berikutnya adalah Sangat menghargai waktu Itulah yang disebut dengan Contoh-contoh dari integritas Pembahasan berikutnya adalah Nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi Prinsip-prinsip anti korupsi Termasuk disini Termasuk juga nilai Pertama adalah transparansi Kemudian yang kedua adalah akuntabilitas Atau bisa juga dibalik Yang pertama adalah akuntabilitas Itu nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi Yang keduanya adalah transparansi Yang ketiga adalah kewajaran Yang keempat kontrol aturan main Yang kelimanya adalah aturan main Itu sendiri Sekarang akan kita Artikan atau menjelaskan satu-satu Yang pertama adalah akuntabilitas Akuntabilitas mengacu pada Kesesuaian antara aturan Dan pelaksanaan Dalam pekerjaan atau aktivitas Semua lembaga mempertanggungjawabkan Kinerjanya Sesuai aturan main Baik dalam bentuk konvensi De facto Maupun konstitusi De jur Baik pada level budaya Individu dengan individu Maupun pada level lembaga Bagaimana mengukur akuntabilitas Satu akuntabilitas harus dapat diukur Dengan dipertanggungjawabkan Malah mekanisme pelaporan Jadi ada laporan Dan juga pertanggungjawaban Atas pelaksanaan Sebuah kegiatan Yang kedua Evaluasi atas kinerja administrasi Proses pelaksanaan Dampak dan manfaat Yang diperoleh masyarakat Baik secara langsung Maupun manfaat jangka panjang Dari sebuah kegiatan Berikutnya Prinsip atau nilai transparansi Transparansi berupakan Prinsip yang mengharuskan Semua proses kebijakan Dilakukan secara terbuka Sehingga segala bentuk penyimpangan Itu dapat diketahui oleh publik Transparansi menjadi pintu masuk Sekaligus kontrol Bagi seluruh proses dinamika Struktural kelembagaan Dalam bentuk yang paling sederhana Transparansi mengacu pada Keterbukaan dan kejujuran Untuk saling menjunjung tinggi Kepercayaan atau trust Berikutnya adalah perlunya Keterlibatan masyarakat Dalam proses transparansi Proses penganggaran Yang bersifat bottom up Mulai dari perencanaan Implementasi Laporan pertanggungjawaban Dan penilaian atau evaluasi Terhadap kinerja anggaran Yang kedua Proses penyusunan kegiatan Atau proyek pembangunan Hal ini terkait dengan Terlalu itu pula Dengan proses pembahasan Tentang sumber-sumber pendanaan Atau anggaran pendapatan Dan alokasi anggaran Atau anggaran belanja Proses pembahasan Tentang pembuatan rancangan Aperaturan yang berkaitan dengan Strategi Penggalangan atau pemungutan dana Mekanisme pengelolaan proyek Mulai dari pelaksanaan tender Pengerjaan teknis Pelaporan finansial Dan pertanggungjawaban Secara teknis Selanjutnya adalah Proses pengawasan Dalam pelaksanaan program Dan proyek pembangunan Yang berkaitan dengan Kepentingan publik Dan yang lebih khusus lagi Adalah proyek-proyek Yang diusulkan Oleh masyarakat sendiri Berikutnya adalah Proses evaluasi Yaitu evaluasi terhadap Penyelenggaraan proyek Yang dilakukan secara terbuka Dan bukan hanya Pertanggungjawaban secara administratif Tapi juga secara teknis Dan fisik dari setiap output Kerja-kerja pembangunan Para mahasiswa dan mahasiswa sekalian Yang berbahagia Kontrol masyarakat Itu sangat diperlukan Yaitu ada empat Di sini Pertama adalah Proses perencanaan Kontrol masyarakat ini Artinya Program pembangunan Anggaran pendapatan Dan anggaran belanja negara Atau daerah Ini tiga hal Yang direncanakan Kemudian Tahap berikutnya adalah Masih dikontrol oleh masyarakat Itu bukan hanya proses perencanaan Tapi juga implementasinya Atau pelaksanaannya Di antaranya adalah Alokasi sektor Pelaksanaan Serta pengawasan Format Berikutnya adalah Laporan Pertanggungjawaban Output Yaitu Baik berkaitan dengan Teknisi fisik Dan administrasi Yang keempat Yang terakhir adalah Evaluasi dan penilaian Kinerja anggaran Yaitu Tentang Evaluasi Berkisar tentang Outcome jangka pendek Dan outcome jangka panjang Berikutnya adalah Prinsip Fairness Prinsip Fairness Ditunjukkan untuk Mencegah terjadinya Manipulasi Atau ketidakwajaran Dalam penganggaran Baik dalam bentuk Markup Maupun ketidakwajaran Kewitidakwajaran lainnya Para mahasiswa sekalian Berikutnya adalah Lima langkah Untuk penegakan Prinsip Fairness Ada langkah-langkahnya Yang pertama Langkah pertama adalah Comprehensive Dan disilptin Yang berarti Mempertimbangkan Keseluruhan aspek Berkesenambungan Taat asas Prinsip Pembebanan Pengeluaran Dan tidak Melampui batas Atau Off budget Yang kedua Fleksibilitas Yaitu adanya Kebijakan tertentu Untuk efesiensi Dan efektivitas Yang ketiga Terprediksi Yaitu ketetapan Dalam perencanaan Atas dasar Asas Value For money Dan menghindari Revisit Dalam tahun Anggaran berjalan Anggaran yang terprediksi Merupakan Cerminan Dari adanya Prinsip Fairness Di dalam proses Perencanaan Pembangunan Empat Kejujuran Yaitu adanya Bias perkiraan Penerimaan Maupun pengeluaran Yang disengaja Yang berasal Dari pertimbangan Teknis Maupun politis Kejujuran Merupakan Bagian pokok Dari prinsip Fairness Yang kelima Adalah Informatif Yaitu adanya Sistem informasi Pelaporan Yang teratur Dan inovatif Dan informatif Sebagai dasar Penilaian kinerja Kejujuran Dan proses Pengambilan Keputusan Sifat informatif Merupakan ciri khas Dari kejujuran Berikutnya adalah Kebijakan Antikorupsi Kebijakan Antikorupsi Mengatur Tata interaksi Agar tidak Terjadi penyimpangan Yang dapat Merugikan negara Dan juga Masyarakat Kebijakan Antikorupsi Tidak selalu Identik Dengan undang-undang Antikorupsi Namun Bisa juga Berupa undang-undang Kebebasan Mengakses Informasi Undang-undang Desentralisasi Undang-undang Antimonopoli Maupun Lainnya Yang dapat Memudahkan Masyarakat Mengetahui Sekaligus Mengontrol Terhadap Kinerja Dan penggunaan Anggaran Anggaran Negara Oleh Para pejabat Negara Empat Aspek Kebijakan Antikorupsi Empat Aspek Yang pertama Adalah Isi Kemudian Yang kedua Adalah Pembuat Yang ketiga Adalah Pelaksana Dan yang keempat Adalah Kultur Ini kebijakan Antikorupsi Empat Kebijakan Antikorupsi Mari kita Jelaskan Empat Aspek Kebijakan Antikorupsi